Jadi aku emang request ditulisin happy anniversary gitu loh Dan tau gak sih ini tuh lucu banget Harusnya sih enak ke 6 tahun Cuman kita selalu ngitung dari awal kita kenal gitu loh Jadi semua kata-katanya kita minta untuk ditulisin di kaca ini Gimana menurut kalian? Gemes gak? View dari kamar kita langsung laut, friend Bener-bener secantik itu Kalian wajib liat pake mata kalian sendiri sih Dan kalian juga bisa liat jalanan peak Suka aja gitu ngeliat mobil yang lagi lalu-lalang Fix banget sih kalo kalian ngidap disini Wajib pilih kamar yang ocean view ya Selalu seneng kalo di Jakarta Viewnya tuh laut Jakarta gitu loh Jadi berasa bukan di Jakarta Welcome back to In My Journey Di setiap jajah kaki kita Ada cerita Assalamualaikum my friend Welcome back to Jalan-Jalan Ekerijal Masih di Jakarta Kali ini kita mau nge-review salah satu hotel yang ada di Peak nih friend Hotel ini precis ada di sampingnya Peak Avenue Apalagi kalo bukan Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue Bayangin dari lobby hotel kalian bisa langsung jalan kaki ke Peak Avenue Seru banget asli Dan kita juga ngerayain anniversary kita disini loh Kalo kalian penasaran kayak gimana sih hotelnya Tonton video ini sampe akhir Jangan di skip Oke happy watching Oke friend jadi kita sudah sampe di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue Jadi untuk masuk hotel ini cukup potat ya Nanti barang kita diperiksa Mesin X-ray Masuk barang kita juga nanti masuk ke situ Kemudian setelah itu cek suhu dan lain-lain Kemudian kalian bisa cekin Lokasinya di dalam Peak Avenue ya di mall Jadi kalo ke mall kalian bisa lewat keluar atau lewat dalem Friend ku jadi kita udah sampe di lobbynya Seneng banget Karija lagi cekin disana Nanti kita tur area lobbynya ya Cantik banget Masya Allah Ternyata deket sama brown milk Ke arah sana Tuku ujung sana Itu adalah ke arah Pick up venue gitu Ke arah mallnya Kemash Oke friend ku sekarang kita lobby tour ya Nah jadi itu pintu masuk lobbynya Nanti kalian langsung ke arah kiri oke Kalo staff-staff yang ada di depan pintu masuk ini Bukan resepsionis ya Pokoknya untuk ke resepsionis Swiss Hotel Jadi pintu masuk kalian tinggal langsung belok kiri oke Udah deh setelah itu kalian akan menambahkan lobbynya Swiss Hotel Sebelum masuk ke resepsionisnya Disini ada area untuk kalian nunggu cekin dan cekot ya friend Di dalam juga ada Nanti kita liat Oke let's go Sekarang kita masuk ke dalam Jadi ini adalah resepsionisnya Nanti kalian cekin dan cekot disini ya friend Untuk cekinnya lancar Dan ada deposit Jadi kalian sediakan uang cash ya Next di depan resepsionis juga Disini ada area tempat untuk kalian nunggu cekin dan cekot Sejur ya lobbynya tuh aku suka banget gitu loh Ngasih kesan warm hangat gitu Nah masuk ke area sini Area dalam sini juga Tempat untuk kalian nunggu cekin dan cekot friend Pokoknya terserah deh Kalian mau nunggu di area mana Di area luar yang tadi kita itu Atau di area dalam ini Insya Allah saat nunggu cekin dan cekot itu Akan nyaman banget Jadi untuk lobbynya Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue Overall good Aku suka banget Kalau kalian gimana? Komen ya Karena kamar kita udah ready Let's go Sekarang kita saatnya ke kamar Yeay Yeay kita udah sampai di kamarnya Masya Allah Masih rahasia Kita tutup dulu ya Eh gemes Kita tutup dulu Bye Kita serat dulu Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati 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 Fivesnya kayak bukan Jakarta Karena udaranya super seger banget Nah kalau ini Ketinggian kolam berenangnya 1,2 meter Jadi orang dewasa Bisa berenang disini ya friend Dan ini enak banget nih Kolam berenang dewasa Dan kolam berenang Anak-anaknya Dikasih pembatas gitu friend Jadi insya Allah Anak-anak aman ya Sip Masya Allah Kolam berenangnya Bener-bener nyejukin mata Perpaduan hijau Dan biru tuh Perfect banget gitu loh Dilihatnya Sekarang kita ke kolam berenang Terakhir Ada di area sini Yap sama Jadi ini kolam berenang Untuk anak-anak ya 0,35 meter Jadi space untuk Anak-anak main juga Banyak banget ya friend Jadi seru banget nih Kalau kalian ajak Anak-anak stay cushion disini Jadi kurang lebih Kolam berenangnya Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue Kayak gini ya friend Overall sih Aku suka banget banget Karena kolam berenangnya Dikelilingin sama Popohonan yang rimbun gitu loh Dan bener-bener Nyejukin mata banget Kalau kalian pengen Suasana yang sesepi ini Ingat datangnya Pagi-pagi banget ya friend Oke Di area kolam berenang Disini ada tempat Fitness Center Jengging Room Dan Spa Lokal emang Spa ya Yap Jadi ini fitness Cornernya friend Untuk kalian yang suka Ngegym Gak perlu khawatir Karena kalian bisa Ngegym disini Untuk alat-alatnya juga Lumayan lengkap ya Pokoknya kurang lebih Kayak gini Sip Jadi ini dia situasi Restoran tempat breakfastnya Oke friendku Jadi ini kurang lebih Breakfast situationnya ya friend Tempat breakfastnya Super nyaman banget Restorannya kasih kesan Mewah gitu loh Pokoknya terserah deh Kalian explore aja Mau breakfast di area mana Oke Untuk menu makanannya juga Super lengkap banget Friend disini ada salad bar Terus kita ke area sini ya Di area sini ada berbagai macam Sereal Ada perkekan Roti dan lain-lain deh Next disini ada lontong sayur Lanjut disini juga enak banget Ada juicer gitu loh friend Terus untuk menu utamanya juga Lengkap banget Kalian juga bisa pesen omelette Atau telur mata sapi Atau mau sosis juga disini ada Dan ada dimsum juga friend Wah ini tuh asli enak banget sih Kalian bisa ambil sepuasnya Dan disinilah area buah-buahan Dan lain-lain ya friend Pokoknya nih makanannya Super lengkap banget Kalian tinggal explore aja Oke Halo friend Sekarang kita mau makan dulu Jadi ini aku Ngambil lontong sayur Ini ada di cimera Terus ada sayur Telur dadar Pesan gore Diam sama dan bawa bak Oke friendku yang lebih menyenangkan lagi Di Swiss Hotel Jakarta Peak Avenue ini Kita bisa Injem sepeda Jadi seru banget kita bisa sepedahan Keliling area hotel gitu friend Sayangnya kemarin tuh aku gak ikut Karijal Jadi Karijal doang yang sepedahan Karijal sepedahan sampe sini bayangin Jujur menyesal banget sih gak ikut Karijal sepedahan Kalian terwajib banget sih Apalagi kalo kalian suka sepedahan Wajib sepedahan kelilingi area hotel gitu loh Kelilingi area peak Mantap betul Kalo gitu friend Sekian dulu video kita kali ini Nanti kita ketemu di video-video kita selanjutnya ya Bye bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax